teman teman selamat siang saya sekarang mau melewati di bawah flyovernya tiban eh kok tiban simpang jam simpang jam kalau belok kiri itu ke tiban makanya aku terobsesikan kalau belok kanan mau ke sungai panas saya siang ini mau ke arah sungai panas saya ini panas jam jam setengah 2 siang sekarang ini tiba flyovernya flyover yang namanya laluan madani itu udah ada tulisannya laluan madani laluan madani untuk teman teman yang dari flyover simpang jam ini atau laluan madani ini berada di persimpangan atau perempatan arah dari pusat bandara bandara hang nadim batam ke arah nagoya pasti lewat jalur ini jadi ini dulu adalah jalur paling sibuk yang ada di kota batam sekarang udah longgar lumayan longgar jadi di flyover ini kalau kita mau belok kanan lewatnya bawah seperti saya sekarang belok kanan ke arah batam center maupun sungai panas kalau belok kiri itu nah itu yang mobil hijau itu truck hijau itu itu ke arah sekupang ke arah tipan batu waji dan sebagainya bisa lewat situ kalau lurus lewat yang atas tadi dari bandara nah yang lurus kesana itu yang yang kesana itu yang mobil rombongan hijau kesana sedan hijau itu itu ke arah nagoya nanti ketemunya akan di flyover yang atas kita sekarang masih tiba flyovernya akan belok ke kanan menuju jalan yang dulu pernah saya ambil videonya yang jalan lebar kota batam itu yang lima atau enam row itu untuk jalur yang kiri dan yang sebelah kanan sekitar empat kalau gak salah row nya seperti itu jadi kita sekarang mau lewatnya di bawah flyovernya itu yang dari kejauhan adalah rumah sakit awal bronze sudah muncul ya kita langsung belok kanan ke arah batam center atau sungai panas teman-teman kemarin ada yang request minta video in jalan dari simpang ke Lail atau BNI menuju ke sungai panas terus nanti kita akan lewat kesana ya jadi ini jalan lima row yang kemarin saya ceritakan sekarang jalannya yang saya lewat pertama belum ada garisnya sekarang udah ada garisnya garis-garis ada markanya terus model lampunya sekarang keren-keren khas nuansa melayu ini ini ya kan lampu kotanya bagus banget lampu jalannya ini nyeningnya tinggi ini 1 2 3 4 5 6 kalau ikut yang jalur yang sebelah kiri ini ada 6 row malah gede banget kan nih jadi nanti ada lampu-lampunya yang warna merah kuning hijau merah kuning hijau itu itu mengambil warna khas kota batam atau kota melayu ini lagi dipasang keren sekarang ini sekarang untuk area sini di khususkan untuk tempat publik model-model apa namanya show show gitu yang dulu pernah ada pengajiannya Ustaz Alam Tun Solman nah ada batam naik carnival nanti malam disini start dan finish disini eh startnya disini finishnya di bundaran sana no no nanti ada batam naik carnival dalam rangka ulang hari ulang tahun kota batam ya itu jadi area nya startnya disini nanti dari menuju ke angku putri ini kan jalannya ini eh apa lampu ini lukeran keren yang ini lampunya ini kalau lurus sana ke arah batam center karena saya mau ke arah sungai panas kita jalur kiri belok kiri dan row nya tadi udah tau kan 6 row ternyata untuk area sini gede banget nah eh langsung lurus kita belok kiri ke arah sungai panas ini disini namanya simpang BNI karena disini ada bangunan BNI nya tuh atau simpang gelayal karena di belakang ada gelayal nah kita wilok kiri ke arah terowongan pelita row nya udah besar juga cuman belum selesai dibangun masih planning masih dalam tahap pembangunan maksud saya ini planning nya juga nanti 5 row full atau 6 row tambahan dikit jadi sangat besar sekali untuk area jalannya tuh saya mau ambil samping tapi ini buruk kalau ini keadaannya kena hujan jadi ini roko-roko nya ada Hans aksesoris mobil otomotif terus KTM terus Eka Soria terus macam-macam Suzuki Pin apalagi nah terus lurus area sini ini disebut area sungai panas ya atau sai panas tulisannya S-E-I strip panas sungai panas mengapa batam itu banyak disebut kata sungai karena sai atau ini karena dulu nama-nama daerah itu mengambil nama-nama sungai yang ada di area tersebut misalnya di Tanjung Biayu ada namanya sai beduk ternyata ada sungai beduk sungai besarnya sungai utamanya namanya sungai beduk di sini juga gitu sungai panas sungai panas terus di sekupang itu ada sungai harapan atau sai harapan nah ini planningnya besok 6 row atau 5 row plus besar banget untuk jalan di kota batam masih dibangun ini nanti pas sudah selesai teman-teman bisa lihat jalannya yang terbaru nanti akan saya ambil videonya insyaallah ya itu untuk below kanan nah ini ada patung kuda ini patung legendaris di kota batam namanya patung kuda tapi besok itu mau dicopot patungnya panas mau pembangunan pelibaran itu itu ke kanan itu patung kudanya itu itu ke kanan ke arah bengkong saya mau belok kiri jalannya seperti ini besok-besok kalau ada jalan baru lagi saya kabarin ya saya mau ke ruko itu mau ada meeting oke terima kasih saya demang marson dari batam kepulauan riau indonesia semoga informasi tadi menginsi teman-teman untuk datang ke kota batam menikmati jalan ke batam yang lebar keselian batam pariwisata di batam dan semua yang ada di batam bisa dinikmati dengan leluasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dan jangan lupa jalan-jalan jalan terus jalan tidak menangis di atas wabarakatuh ini tidak kisah Terima kasih telah menonton!